Hai guys, welcome back to my channel. Mau tau berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to my channel guys. Dari Cikini ke Gondang Dia, dari Pulau Bali ke Bulgaria. Selamat berjumpa di Rosa Bola, channel berita yang paling terpercaya. Oke guys, di video pertama aku di tahun 2024 ini, aku kembali memberikan ulasan dibalik hasil pertandingan AC Milan terbaru. Seperti kita tahu, AC Milan mengawali tahun 2024 dengan hasil positif di ajang Coppa Italia. Memang sih ajang ini bisa dibilang kurang bergensi dibandingkan UCL dan Serie A. Tetapi, setiap hasil positif patut kita syukuri di tengah hasil inkonsisten yang kerap ditunjukkan tim kesayangan kita ini. AC Milan tadi malam tampil perkasa di babak 16 besar Coppa Italia dan mampu menaklukkan tim Cagliari dengan skor mencolok 4-1. Selain bermain baik, Milan sejatinya menampilkan komposisi yang sangat menarik dengan banyak menampilkan pemain-pemain asal Primavera. Aku mencatat, ada 4 pemain Primavera yang ditampilkan tadi malam. Mereka adalah bek kiri Alec Jimenez, bek tengah Gian Carlos Simic, dan sayap kiri Cacca Traore. Milan juga menampilkan pemain-pemain yang jarang diturunkan di ajang UCL dan Serie A. Keeper Antonio Mirante diturunkan tadi malam. Kemudian terdapat nama-nama seperti Yassin Adli dan Luka Romero yang turun sebagai starter. Walau tampil bukan dengan squad terbaiknya, Milan ternyata tampil meyakinkan tadi malam. Sejak kick-off, pasukan Stefano Pioli langsung tampil dominan. Namun Milan harus bersabar hingga hampir 30 menit untuk mampu membobol gawang lawan. Gol pembuka Milan hadir di menit ke-29 ketika Luka Jovic membobol gawang Cagliari setelah menuntaskan asis dari Theo Hernandez. Milan memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-42. Umpan Theo Hernandez ketiang jauh berhasil disambar dengan tembakan Jovic yang dilakukan sambil menjatuhkan badannya. Milan memperbesar keunggulan menjadi 3-0 saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Cakat Raure berhasil memanfaatkan bola liar di kotak penalti dan menuntaskannya menjadi gol. Cagliari baru bisa memperkecil kekalahan di menit ke-87. Paolo Avzi membobol gawang Antonio Mirante lewat tembakan dari luar kotak penalti. Milan nampaknya belum puas dengan keunggulan selisih 2 gol. Ravel Leo yang diturunkan di babak kedua lalu ikut menyumbang gol di injury time untuk membawa Milan menang 4-1. Hasil ini mengantarkan Milan melaju ke keempat final Coppa Italia. Milan menunggu pemenang duel Atalanta versus Sassuolo. Penampilan beberapa pemain primavera Milan memang mulai menjanjikan dan layak untuk terus diberi kesempatan. Ajang Coppa Italia memang menjadi ajang yang tepat untuk mengorbitkan pemain dari akademi sendiri. Semoga saja tren kemenangan ini berlanjut dan penampilan Il Rosemary menjadi konsisten baik di ajang Serie A maupun Liga Eropa. Well, I think that's all part today guys. Semoga pemain tak boleh larut dalam perayaan kemenangan ini karena tim kuda hitam Empoli sudah menunggu Milan di lanjutan pekan 18 Serie A. Di sinilah konsisten si Milan harus dibuktikan terutama untuk dapat bersaing dengan Inter dan Juventus. Jika kalian punya info lain soal pertandingan ini jangan lupa ya komen di kolom komentar guys. Selamat menyaksikan pertandingan ASI Milan dan nantikan beritanya di channel Bola Kesayanganmu ini. Stay safe, happy and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye! Jangan lupa untuk subscribe, like, share. Jangan lupa untuk subscribe, like, share. Jangan lupa untuk subscribe, like, share.